Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Untuk kedua kalinya, Sekjen PDI Perjuangan Dr. Insinyur Hasto Kristianto hadir pada acara-acara penting yang diselenggarakan Perhimpunan HK Indonesia Sejahtera. Dalam sambutannya, Hasto menyatakan rasa bangganya berada di tengah-tengah orang HK yang begitu hebat dalam menjaga dan melestarikan budaya Tionghoa Indonesia. Eljun Media telah merangkumnya untuk Anda. Terima kasih, selamat malam. Yang kami hormati, kami banggakan senior saya, Bapak Dr. Osman Sabta Odang, Kebangungso, Ketua Umum Partai Hanura. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Kita harus memberikan bonus khusus buat Bangungso, karena kepiaweannya di dalam bahasa Mandarin dan pakaiannya juga sangat pas untuk malam yang penuh keberuntungan dan kegembiraan pada malam hari ini. Luar biasa, Bangungso. Yang kami hormati, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Datuk Seri Profesor Dr. Tahir MBE. Terima kasih. Memang beliau ini dikenal sebagai sosok dermawan. Dan terima kasih atas seluruh kontribusinya bagi bangsa dan negara. Dewan Kehormatan Abadi Penasihat Hukum, tadi ada Profesor Dr. Gayus Lumbun, Bapak Darmadi Durianto, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Bapak Murdayapu, Ketua Dewan Pembina Inti dan PSMTI, dan Ketua Dewan Pembina HK, Ketua Umum Perhimpunan HK Indonesia Sejahtera, Bapak Sugeng Prananto, yang hari ini sedang merayakan kegembiraannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Terima kasih, suatu kehormatan bagi saya pada malam hari ini untuk yang kedua kalinya bisa bersama-sama dengan perkumpulan HK. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, saya menyampaikan salam dari Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima dan sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan. Ketika kemarin pagi saya menyampaikan kepada beliau bahwa malam hari ini menghadiri perayaan Cak Gomeh yang diadakan oleh perkumpulan Hattah, Ibu Mega menyampaikan salam dan beliau mengingatkan kita semuanya bahwa inilah Indonesia raya kita. Indonesia yang menghormati keanekaragaman dengan tradisi kebudayaan yang luar biasa, dengan spiritualitas yang selalu hidup sehingga ketika masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri peringatan Imlek dinyatakan sebagai hari libur nasional Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Karena itulah pada kesempatan ini, perkenankanlah saya mengawali dengan pantun. Barung se-lambang persatuan dan keberuntungan, kehadirannya sangat kita rindukan. Perayaan Cak Gomeh ini penuh kenangan, digerakkan perkumpulan HK yang begitu kondang. Terima kasih. Barung se-lambang persatuan dan kesatuan, kami sungguh bangga. Dan pada malam hari ini, di dalam perayaan Cak Gomeh ini, semoga kita semua mendapat rahmat berlimpah dari Tuhan yang mahu kuasa. Tidak hanya keberuntungan di dalam setiap upaya yang kita lakukan, tetapi yang terpenting adalah masa depan bangsa dan negara kita. Di bawah kepimpinan Presiden Jokowi, yang kita kenal sebagai sosok yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan perekonomian, membangun terobosan melalui kebijakan infrastruktur, membangun konektur grafi yang begitu baik, yang mengintegrasikan seluruh potensi superdaya perekonomian nasional kita. Karena itulah kami sungguh berterima kasih. Dan pada malam hari ini, semoga peringatan Cak Gomeh ini semakin membangun persatuan di antara kita sebagai bangsa besar. Sebagai bangsa yang memiliki rekam jejak sejarah yang panjang, dan kemudian membangun suatu cita-cita nasionalnya yang kokoh atas dasar ideologi Pancasila. Terima kasih dan sekali lagi, selamat seluruh perayaan Hari Imlek dan Cak Gomeh yang semakin meneguhkan persatuan kebangsaan bagi Indonesia raya kita. Selamat malam, salam Pancasila meredah! Pada kesempatan ini, Hasto mengajak masyarakat suku Tionghoa Indonesia bersama-sama untuk membawa masa depan bangsa ke arah yang lebih baik lagi dengan mendukung kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Terima kasih telah menonton!